Saudara Komisaris Utama Pertamina, Basuki Ceyapurnama diusukan akan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara. Jagat media sosial pun heboh. Lebih lengkap akan diulas rekan saya Friska Clarissa. Silahkan Fris. Terima kasih Fristian. Betul, soal reshuffle ini ramai dibahas setelah beredarnya video yang dibuka ke publik soal Presiden Joko Widodo yang jengkel kepada para menterinya. Dan semakin ramai lagi setelah beredar nama sejumlah menteri yang akan masuk dalam bursa reshuffle Kabinet Kerja yakni nama mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama yang kini menjadi Komisaris Utama Pertamina yang menjadi perbincangan. Isu ini berkembang, saudara. Nama Ahok digadang-gadang akan menggantikan Erick Thohir sebagai Menteri BUMN. Namun nama Ahok ini ditolak oleh sejumlah partai politik, baik pendukung pemerintah ataupun dari oposisi. Kita lihat dulu dari oposisi munculnya nama Basuki Ceyapurnama ini dalam bursa reshuffle Kabinet mendapatkan kritikan dari partai oposisi, yaitu partai keadilan sejahtera. Ketua DPPPKS Mardhani Alisera berkomentar soal hal ini. Ia menilai sosok kontroversial Ahok hanya akan menjadi beban bagi Presiden Joko Widodo. Sementara kita lihat juga ada tanggapan dari pengamat politik, tapi kita lihat dulu apa kata Mardhani Alisera berikut ini. Usul saya Pak Ahok ini masih kontroversi. Sayang Pak Jokowi kalau mengajukan Pak Ahok akan timbul banyak sekali respon yang itu nanti buruk terhadap modal sosial bangsa. Mestinya Pak Jokowi lebih bijak. Itu tadi tanggapan dari pihak oposisi, lalu bagaimana kata pengamat politik? Pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Kodari tidak yakin sosok Basuki Cahayapurnama diangkat sebagai menteri dalam romba kabinet atau reshuffle. Kodari menilai Ahok memiliki komunikasi publik yang buruk sehingga dapat menimbulkan kontroversi jika menjabat sebagai menteri. Saya tidak setuju kalau Pak Ahok diangkat menjadi menteri dalam reshuffle kabinet yang akan datang. Karena Pak Ahok ini sangat lemah dalam urusan komunikasi publik ya. Komunikasi publik itu penting bagi pejabat publik setingkat, menteri atau kepala daerah. Kerja bagus itu sangat penting, wajib, tetapi komunikasi publik juga sangat strategis. Pekerjaan yang baik, tapi kalau komunikasi publiknya tidak bagus, maka kemudian akan menimbulkan dinamika atau ketegangan sosial. Dan saya kira itu yang sudah terjadi pada tahun 2017 ya. Berikutnya kita lihat apa kata Partai Gerindra yang kini ada di dalam pemerintahan yang pernah menjadi partai pendukung sekaligus berseberangan dengan Ahok dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta. Partai Gerindra ini kami kutip dari Habibur Rahman, jurubicara Gerindra menyatakan, meskipun kami pernah berseberangan dengan Ahok, tapi soal dia masuk bursa menteri, kami nggak bisa ikut campur. Jadi Gerindra menyerahkan sepenuhnya reshuffle ini kepada Presiden Jokowi Dodo itu, kata jurubicara Gerindra, Habibur Rahman. Lalu bagaimana kata Partai Pendukung Pemerintah Nasdem juga, yang ternyata tidak setuju Ahok masuk dalam jajaran menteri Kabinet Kerja. Kita lihat Kabinet Indonesia maju kalau yang periode 2 ini ya. Kita lihat pergantian menteri memang hak prerogatif presiden. Kita hanya bisa beri masukan, sebaiknya menteri baru nanti bukan yang memunculkan kontroversi. Akan sangat sayang waktu terbuang menyelesaikan kontroversi. Kita perlu yang fokus kerja. Jadi kalau Nasdem bilang pergantian menteri memang hak prerogatif presiden, tapi masukannya adalah bukan nama Ahok. Kalau ada reshuffle kabinet yang diputuskan oleh Presiden Jokowi Dodo. Nah, berikutnya kita akan lihat sosok Basuki Caipur, nama yang memang sudah tidak asing tentu dengan sejumlah jabatan politik. Sebelum menjadi Komisaris Utama Pertamina dari 2019 hingga sekarang, Ahok ini sempat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur pada periode 2005 hingga 2006. Lalu pernah juga jadi anggota DPR pada periode 2009 sampai 2012. Lalu menjabat wakil Gubernur DKI Jakarta pada 2012. Dan menjadi Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2014, menggantikan posisi Jokowi Dodo yang terpilih menjadi presiden. Itu tadi nama yang disebut-sebut dalam isu reshuffle kabinet Basuki Caipur nama. Ada pula nama lain yang beredar di Jagadmaya sebagai menteri. Ya, ini nama Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY yang merupakan ketua umum Partai Demokrat sebagai menteri kooperasi dan UKM. AHY ini mulai terjun ke dunia politik sejak 3 hingga 4 tahun terakhir setelah pensiun dini dari militer. Lalu saudara, pada 2017 lalu putra dari Susilo Bambang Yudhoyono ini ikut maju dalam pilkada DKI Jakarta. Dan kalau kita lihat, puncak karir dari AHY ini, karir politik khususnya, dimulai tahun ini saat ia terpilih sebagai ketua umum Partai Demokrat hingga periode 2025 nanti. Nah, setelah sebelumnya menjadi komandan Satgas untuk pilkada 2018 dan pemilu pada 2019 atau Kogasma, Partai Demokrat. Nah, terkait isu reshuffle kabinet dan beredarnya nama AHY sebagai menteri, Partai Demokrat mengaku tidak ada pembahasan soal itu di internal partai, termasuk juga komunikasi dengan Presiden Joko Widodo. Kami tidak sampai ke arah sana, ya sebetulnya. Karena itu menjadi kebutuhan Presiden, kalaupun memang Demokrat ya aja gitu. Tapi sampai saat ini tentu kami belum ada pembicaraan apapun. AHY masih fokus memimpin Partai Demokrat untuk memberikan yang terbaik bagi rakyat. Dan tentu kembali saya sampaikan hak prerogatif adalah ada di Presiden, sehingga urusan reshuffle dan urusan rekrutmen ada di Presiden.